Tiga orang mahasiswa di Kota Malang berhasil menciptakan robot yang mampu mendeteksi korban gempa. Inovasi ini dibuat untuk menyelamatkan korban gempa agar bertahan hidup sebelum bantuan alat berat datang. Tiga mahasiswa dari Fakultas Teknik Mesin salah satu universitas di Kota Malang, Yanni Almas Kurnia, Muhammad Rafi, dan Alvinanda Deta menciptakan inovasi robot yang mampu mendeteksi korban gempa menggunakan Continuum Arm. Awalnya mereka merasa-rasah karena wilayah Indonesia khususnya Malang kerap terjadi gempa. Meski seringnya skala makdin tuduh kecil, namun upaya penyelamatan korban menjadi penting. Hal itulah yang menginspirasi ketiga mahasiswa ini untuk membuat robot pendeteksi korban gempa. Prototipe ini dibuat dalam waktu satu bulan menggunakan fiber 3D printing, karet, pir, dan kabel sling dengan sembilan segmen. Dilengkapi dengan kamera, sensor, serta lampu, alat ini mampu memanjang dan meliuk di lokasi bencana untuk mendeteksi korban gempa. Jika ditemukan korban, maka alat ini mampu membantu dengan mengirim asupan nutrisi maupun oksigen. Diharapkan alat ini bisa segera dikembangkan karena robot ini bisa diaplikasikan dalam bentuk lebih besar dan mampu memanjang hingga 20 meter dengan jangkauan belokan mencapai 60 derajat untuk tiap segmennya. Sehingga dengan bantuan alat ini, korban gempa yang masih tertimpa puing-puing mampu bertahan hidup lebih lama. Di Indonesia kan termasuk daerah yang banyak tektoniknya ya, terjadi gempa tektonik, kalau kan ini pun juga masih sering terjadi, kayak yang baru-baru ini kan di Malang ada kejadian gempa walaupun kecil. Cuman ini buat antisipasinya kalau misalnya terjadi gempa di tempat-tempat yang bergedung-gedung tinggi, yang nantinya bakal terjadi runtuhan. Nah, alat ini dibuat untuk membantu meningkatkan survival change para korban. Kenapa? Karena kalau korban menunggu bantuan dari tempat yang jauh seperti alat-alat berat yang perlu waktu untuk mendatangkannya. Nah, sedangkan korban tidak punya waktu buat menunggu bantuan. Nah, alat ini bisa membantu buat mendeteksi korban-korban yang ada sehingga bisa diprioritaskan penyelamatan. Selain itu, alat ini juga bisa membantu meningkatkan survival change dengan memasok makanan, memasok oksigen, dan terus menjalin komunikasi dengan korban. Cara kerjanya, di sini ada segmen robot yang terjadi. Sementara terdiri dari sembilan segmen. Nah, nanti segmen-segmen ini bakalan masuk ke celah-celah sempit dari runtuhan, biar bisa menelusuri seluruh runtuhan yang ada untuk dilihat di mana saja titik-titik korban gempa. Jelang kemerdekaan ke-79 RI, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur.